Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabali TV jadi untuk di video kali ini teman-teman ya kita akan membuat video review lagi mengenai LED TV terbaru dari TCL yang sudah support QLED TV ya di seri 55C645 ini merupakan seri QLED terbaru dari TCL di tahun 2023 ini teman-teman ya dan seperti biasa untuk video review disini kita akan menjelaskan dari segi fitur kualitas gambar apa saja yang menjadi keunggulan dari TV ini dan terakhir nanti kita akan spill harga dari TV ini tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share dan di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh dan artabali TV dan kalau langsung masih lagi kita masuk saja ke penjelasan yang pertama untuk yang pertama disini kita bisa lihat ya ini dia tampilan TV QLED ya dari TCL di seri 55C645 tahun keluaran dari TV ini dia di tahun 2023 dengan garansi 3 tahun untuk panel layar dan service per 4-nya setahun ya disini kita bisa lihat sudah ada banyak fitur yang dijelaskan dari TV ini QLED TV 4K dan sudah menggunakan OS Google TV serta untuk game akselatornya dia sudah 120Hz ya tapi untuk layar dia belum 120Hz cuma dia bisa mendukung pergerakan gambar TPS sampai 120Hz untuk HDMI dari TCL sudah mengklaim dia sudah support HDMI 2.1 dan disini dia banyak kelebihan ya ada IP untuk gininya MMC sudah support juga dan speaker sudah support DTS serta untuk tampilan klaimnya sendiri dia sudah menggunakan bezel-less ya jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya untuk layar dia sudah menggunakan QLED atau QLED atau istilahnya Quantum Dot ya untuk pikselnya kita bisa lihat disini panelnya sendiri lumayan oke ya ini masih PA sebetulnya cuma dia sudah menggunakan teknologi QLED disupport dengan HDR10 Plus ya untuk tampilan kualitas warnanya jadi ini sangat oke banget ya dengan resolusi 4K juga sudah QLED tentunya dia sudah support dengan tampilan yang sangat oke juga itu dia ya kelebihannya juga 120Hz untuk game asal play rator ya bisa lihat sudah AMD precinct dan banyak banget fitur pendukung untuk game tetapi di TV ini teman-teman ya dengan harga yang cukup oke juga lah istilahnya untuk speaker sudah support Dolby Vision Atmos jadi sangat oke untuk kualitas gambar dan suaranya oke itu dia untuk tampilan layar terus saya jelaskan semua sekarang kita coba cek untuk tampilan di bagian kakinya ya kakinya sendiri disini tampilannya dia menggunakan plus metal ya saya rasa ini ya metal ya kuat banget ya bukan metal si plastik cuma dia cukup tebal ya kita bisa lihat dan disini dia juga sudah menggunakan voice hands free ya jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote bagusnya cukup menggunakan oke Google kalian suara kalian langsung kebaca ke TV nya dan tidak perlu menggunakan bantuan remote lagi disini dia ada switch on off untuk mengaktifkan dan menghidupkan voice tanpa remote nya dan terdapat satu tombol power ya jadi kalian bisa melatihkan dan menghidupkan TV secara manual oke sekarang kita coba lihat di belakang TV yang seperti apa tampilannya teman-teman ya di tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini untuk bagian penutup mesin di belakang layarnya itu dia menggunakan metal tapi untuk penutup mesin di sini dia masih menggunakan plastik ya terdapat ventilasi juga di bagian belakang TV nya agar tidak gampang overheat dan di bagian port nya kita coba zoom sedikit ya tampilan belakangnya ini full ya bagian belakangnya ukuran 55 inch kita coba zoom untuk di bagian samping port nya untuk port nya teman-teman ya di bagian paling atas dia ada satu slot untuk USB 3.0 ya kita bisa lihat juga di bagian bawahnya ada untuk LAN atau koneksi internet menggunakan kabel ada tiga slot untuk HDMI ada satu slot untuk kabel antena TV ini juga sudah support siaran digital serta di warna kuning itu dia untuk api dan di bagian bawahnya lagi ada port untuk headphone jack serta ada optikal ya untuk audio juga di sini kita bisa lihat ya untuk peterangan TV nya kita coba zoom lagi nah ini TCL dengan tipe 55C645 dengan listriknya di kisaran 190W jadi sangat wajar TV nya berukuran besar listriknya juga lumayan di kisaran 190W format audio juga BTS juga dan support HDMI nah oke di sini dia atau bagian belakang sekarang kita lanjut untuk di tampilan menu nya ya dan terakhir nanti kita akan spill untuk kualitas gambar dan harga dari TV ini sip langsung saja kita lanjut untuk tampilan Google TV nya kurang lebih seperti ini teman-teman jadi di sini lumayan banyak aplikasi yang sudah terinstall tapi dia belum terinstallasi untuk Google gini nya ya Gmail nya belum didaftarkan karena TV baru ya dan baru di display dan baru masuk juga itu pertama ini ada aplikasi untuk TV ada untuk input di sini kita bisa cek untuk input nya lumayan lengkap tampilannya udah di bawah ini ya hampir sama seperti Sony di sini kita bisa lihat ada home, ada TV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 dan audio video tetap dapat slide untuk YouTube dan Netflix keren banget ya berbeda dengan di seri sebelumnya di sini juga kita ada bagian settingan juga kita bisa cek di sini bagian settingannya nah di sini kita bisa lihat ada siapkan Google TV ada saluran input baik itu HDMI dan untuk saluran TV biasa ya di sini kita bisa lihat ke tampilan suara juga jaringan internet, akun login, privasi aplikasi, sistem, remote, aksesoris, atau bluetooth ya dan ada bantuan dan maksudkan di sini kita bisa cek juga untuk gini nya sistemnya kita cek untuk tentang dia sudah support Android versi 11 juga ya di sini kita bisa lihat juga untuk penyimpanannya dia penyimpanan di kisaran kisaran tersisa lagi 11 Miga ya lumayan banyak di sini untuk bagian penyimpanan dan tambahan aplikasi di sini ada Netflix ada TCL Channel, Youtube, Prime Video Magic Connect tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lain di sini oke itu dia untuk tampilan Google TV nya dan sekarang kita lanjut untuk tahap pengetesan gambar dan nanti kita akan spill untuk harga dari TV ini sip langsung saja kita lanjut oke jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV TCL seri QLED yang terbaru ini teman-temannya dengan seri 55C645 ini jadi di sini kita demonya langsung kita gunakan demo dari TCL ya kita bisa lihat ini dengan resolusi warna yang sangat oke dan panel layar yang sudah support dengan QLED LED sangat keren banget ya untuk resolusi gambar dan warnanya dan terakhir ini cuma kita akan spill juga untuk harganya ya keren ya warnanya bisa lihat dari samping juga ini dia kualitas gambarnya bagian depan besar kita bikin dekat ya jadi warna ini ke dekat-dekat oke banget ya kita kembali ke bagian depan oke jadi sebelumnya itu tahapan pesan gambarnya dari TV TCL dengan seri terbaru yang sudah support QLED TV di 55C645 dan sekarang kita akan spill juga untuk harganya ya jadi spesial promo dari TV TCL terbaru ini harganya di kisaran Rp 8.749.000 sama lagi di kisaran harga Rp 8.749.000 oke jadi spesialisasi untuk review kita kali ini mengenai LED CLED TV terbaru ya dari TCL berukuran 55 inch dengan seri 55C645 untuk kalian jangan lupa juga ya tolong terus channel saya dengan cara klik like subscribe dan share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh arta bali TV sekian dari video saya saya ucapkan terima kasih 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 terima kasih